Usai deklarasi duet Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, kemana langkah politik demokrat yang mengaku telah dihianati? Lalu ada apa dibalik PKS tak hadiri deklarasi Anies dan Muhammad? Kita akan bahas bersama Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bang Andi Malarangeng, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah ada Mas Burhanuddin Mutadi. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saya langsung ke Bang Andi, Bang Andi ini sudah beberapa hari sejak deklarasi, apa arah politik dari Partai Demokrat akan kemana nih kira-kira? Pada saat ini sekarang kan kita sudah bebas untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain yang bersahabat. Dan tentu saja kami tadi mendengarkan misalnya Mbak Kuan membuka kemungkinan untuk bekerjasama dalam koalisi dalam pilih-pilih untuk timrasi 2024. Tentu saja kami menyambut baik. Dan insya Allah setelah weekend ini, karena kemarin weekend ini kan kita pakai untuk ya pulling down lah. Nah setelah itu mungkin kita mulai besok, terus saja bisa saja kita mulai silatuh lagi. Sudah ada agenda untuk besok komunikasi jalan politik ke partai mana mungkin? Akan bertemu siapa mungkin? Saya belum bisa mengatakan apakah sudah ada agenda pada ini, tidak. Tetapi yang jelas mulai besok kita sudah bisa untuk bersenatu rahim, berkomunikasi dengan partai-partai sahabat, termasuk dengan PDIP, mungkin melalui Mbak Kuan dan lain-lainnya. Saya belum bisa memastikan dalam arti agenda-agendanya. Tetapi sekarang kita terbuka sekali kemungkinan. Tentu juga kepada, satu lagi ada kan koalisi Indonesia Maju dengan ada Gerindra dan Golkar maupun Ipan di sana. Kita juga membuka kesempatan berkomunikasi. Tapi kemana arahnya, tentu saja setelah komunikasi-komunikasi itu dilakukan dengan baik. Oke. Bang Andi, kalau soal nama koalisi perubahan ini ada kekecewaan, bagaimana Anda menanggapinya? Harus diganti nggak nih kira-kira nama koalisinya? Kalau kata perubahan dan perbaikan itu kan tagline dari Partai Demokrat. Jauh sebelum koalisi ini terbentuk dan kata koalisi perubahan di situ, karena adanya Partai Demokrat di situ. Jadi kalau bagi KB, koalisi perubahan dan persatuan itu sudah pada dasarnya sudah ubat. Yang ada sekarang ini adalah koalisi antara Nasdem dan PKB. Oke. Mungkin PKB bisa saja ikut atau tidak ikut di duduk di sekitar PKS. Tapi kami mau move on, melangkah kehidupan untuk menjalin komunikasi dan berkoalisi dengan partai-partai sahabat yang lain untuk Indonesia lebih baik. Oke. Tapi akan tetap mengusung kata perubahan tidak nanti untuk langkah selanjutnya? Kan kami kan ada, di sini kan ada Pilpres, ada Pilek. Kalau Pilek tentu saja memang tagline kami adalah perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan kan tidak berarti semuanya harus dirubah. Ada hal-hal yang kita sepakat sama-sama misalnya. Kalau dengan PDP kami sepakat banyak hal. Misalnya kita sepakat dengan 4 pilar dengan saat itu. Yaitu Pancasila, Unda-Unda Dasar 45, NCRI, dan Bineka Tunggal Liga. Itu 2 hal, 4 hal yang harus kita ada di pindah buat. Itu juga misalnya isu-isu tentang kita sama-sama menolak 3 periode, ataupun undang pemilu. Ini kan hal yang kita sama-sama, hal yang kita sepakati bersama misalnya tinggal untuk Pilek. Ini tentu saja. Sekarang kan kami masih dalam di luar pemerintahan. Begitu juga kalau kita bergabung dengan Kuali Indonesia Maju, kita tentu saja harus mencari mana-mana hal yang kita bisa sepakati bersama. Artinya akan masih cair sekali ya ke depannya untuk Demokrat. Terima kasih sudah menonton!